Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ada empat prinsip dalam hidup Yang akan menjadikan hidup kita lebih berkah dan bahagia Hal ini bisa kita lihat di dalam Quran Surat Al-Qasos Ayat 77 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim S.A.W.T.A.W.T.A.G. Pertama Carilah keutamaan pahala dalam urusan akhirat Jika hidup kita ingin bahagia Ingin penuh keberkahan Maka jadikan setiap aktivitas kita Selama hidup ini Untuk menghadirkan orientasi urusan akhirat Mana yang perlu kita dahulukan adalah Urusan akhirat kita Urusan yang menjadikan Allah ridho Allah senang dengan kita Maka saat bekerja Niatnya ibadah Saat berbisnis Jadikan bisnis sebagai amal soleh Yang bisa menghadirkan Mendatangkan pahala kebaikan untuk kita Karena sungguh Tujuan Hidup Seorang yang beriman Adalah mendapatkan ridho Allah S.A.W.T.A.W.T. Sampai pada akhirnya Allah hadiahkan surga kepadanya Allahumma inni as'aluka Ridho kawal jannah Wa'audhubika min sakhatika wannar Kita berharap ridho Berharap surganya Dan kita berlindung kepada Allah Dari pedihnya Siksa abu neraka Maka jadikan setiap Orientasi aktivitas kehidupan kita ini Untuk bisa menggapai Urusan akhirat Untuk bisa mendapatkan Pahala akhirat Karena itulah Hadiah terindah Anubrah terbaik Yang kita dambah-dambakan Selama kita hidup di dunia ini Yang kedua Apa pesan dari Allah Walatan senasi baka minat dunia Tapi jangan lupakan juga Urusan dunia Maksudnya apa Kita diwajibkan untuk berikhtiar Kita diwajibkan untuk berusaha Kita diperintahkan untuk Beraktifitas dalam urusan dunia kita Tapi ingat Bukan untuk mendapatkan dunia Dunia tadi kita dapatkan Dunia tadi kita raih Sebagai wasilah Sebagai jalan Untuk mendapatkan pahala akhirat kita Ini yang harus benar-benar Kita pahami Islam mengajarkan kepada kita Untuk Berusaha dengan keras Bekerja dengan baik Karena itu merupakan Aktifitas yang Allah juga cintai Allah juga sukai Tetapi ingat Ketika kita beraktifitas dunia Jangan sampai kita melupakan Allah Jangan sampai kita melalaikan Perintah Allah Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang Bahkan Allah mengharamkannya Berarti Urusan dunianya Membutakan mata kita Mematikan hati kita Untuk mendapatkan pahala akhirat tadi Silahkan beraktifitas dunia Tapi jadikan Aktifitas dunia itu Sebagai wasilah Sebagai jalan Untuk mendapatkan urusan akhirat kita Setelah itu Dan berbuat baiklah Kepada siapapun Sebagaimana Allah berbuat baik kepada Saat kita diberikan kelebihan harta Ingat Dari harta yang kita dapatkan Ada hak orang lain Keluarkan zakatnya Keluarkan infaknya Keluarkan sodakohnya Berbuat baiklah dalam kehidupan ini Karena setiap kebaikan kita Selama hidup di dunia Akan mendapatkan balasan kebaikan pula Hal jazaul ihsan Illal ihsan Tidak ada satu kebaikan pun Kecuali balasannya adalah Kebaikan pula Teruslah berbuat baik Karena boleh jadi Dari kebaikan-kebaikan itulah Yang akan mengantarkan kita ke dalam suruganya Allah subhanahu wa ta'ala Mulai saat ini Berpikir yang baik-baik Mulai saat ini Berkata yang baik-baik Mulai saat ini Berprasangka yang baik-baik Insya Allah Jika pikirannya baik Lisannya baik Prasangkanya baik Maka dia akan mendapatkan yang terbaik Fama yakmal Mithqala darratin Khairah yaroh Wama yakmal Mithqala darratin Syaroh yaroh Barang siapa yang berbuat Kebajikan Berbuat kebaikan Walaupun sebesar Biji zarrah Maka Allah akan balas kebaikan itu Tapi ingat Barang siapa yang berbuat Kejahatan keburukan Sebesar Biji zarrah Maka Allah akan membalas keburukan itu Percayalah Setiap Tanaman kebaikan Yang kita Lakukan selama hidup di dunia Maka Kelak kita akan memanen Kebaikan pula Saat kita kembali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berbuat baik Berbuat baik Bukan karena kita ingin Di Anggap baik oleh orang lain Bukan Tapi berbuat baik Karena kita tahu Ini adalah perintah dari Allah Kepada kita Sehingga Kelak Allah Berikan balasan yang terbaik Atas kebaikan kita Dan yang keempat Dan janganlah berbuat kerusakan Di muka bumi Jangan merusak Jangan menyakiti Apalagi menyakiti hati orang lainnya Jangan sampai Merusak alam yang Allah ciptakan ini Jangan sampai Jangan mengeksploitasi Apa yang sudah Allah berikan kepada kita Jangan Jangan mengambil hak orang lain Jangan menzulimi orang lain Jangan menipu orang lain Jangan Sesungguhnya Allah tidak menyukai Orang-orang yang senantiasa Berbuat kerusakan Insya Allah Jalankan Empat prinsip Dalam hidup ini Agar kemudian kita dicintai oleh Allah Sehingga mendapatkan kebahagiaan Dan keberkahan Yang pertama Carilah Keutamaan Urusan akhirat Yang kedua Jangan lupakan urusan dunia Beraktifitaslah Dengan baik Dalam dunia ini Sebagai wasilah Kita mendapatkan Urusan akhirat kita Yang ketiga Berbuat baiklah Selama kita hidup Dan yang keempat Jangan Membuat kerusakan Jangan menyakiti hati orang lain Dan jangan Menzulimi Siapapun Dalam kehidupan ini Semoga Kita menjadi pribadi Yang bahagia Dan hidup Penuh keberkahan Ahilman Fauzi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati